Halo teman-teman semuanya selamat datang di channel indobing oke teman-teman saya ada kesempatan kali ini menunjukkan video yang sebelumnya pada kesempatan yang sebelumnya kita sudah membuat alih yang horisontalnya kemudian kita juga sudah membuat untuk alih yang manifest misalnya kemudian kita membuat untuk superlifasinya dan yang terakhir kita adalah membuat untuk kesempatan kali ini adalah kita berlanjut ke next stepnya dalam penggunaan atau perencanaan geometrisi dalam raya menggunakan software Autodesk CivilID nah pada kesempatan kali ini adalah kita akan membuat koridor atau generate koridor di aplikasi Autodesk CivilID 2021 oke teman-teman kemudian disini langsung saja gimana sih caranya kita membuat koridor teman-teman langsung aja ke bagian koridor kemudian kita pilih di bagian koridor seperti ini kemudian kita kasih nama untuk koridurnya misal untuk koridurnya ini saya saya kasih nama koridurnya survive oke selanjutnya untuk koridor segala sekalanya kita mengikutin basic saja tanpa mengisip disini yaitu kita sesuaikan sesuai customasi yaitu basic kemudian untuk koridor levelnya kita pilih di jf.core atau center center road koridor kemudian untuk baseline tipennya adalah alignment dan profile kemudian disini kita kita pilih untuk kaliannya kita pilih alihimannya alihimannya exercise alihimannya telah kita buat ini kemudian untuk profilnya kita pilih yang di bagian practical exercise kemudian untuk bagian yang sempingnya kita pilih di bagian assembly exercise kemudian surface nya kita pilih di bagian surface exercise oke setelah semuanya kita pilih kemudian kita pilih oke selanjutnya kita cek di bagian set of target di sebelah kanan atas kita cek di sini untuk target space nya sudah sama-sama yaitu surface surface exercise seperti ini kemudian kalau sudah kita oke selanjutnya kita apply di silik koridor kemudian kita pilih oke bisa teman-teman lihat di sini ini adalah untuk koridor yang kita buat oke teman-teman semuanya setelah itu teman-teman bisa kita jadi bagian koridornya seperti ini kemudian kita coba pilih di bagian drive kita klik bagian drive atau lain kemudian kita pilih di bagian centerline nya kemudian kita untuk fitur lainnya kita pilih yang bagian brown oke setelah ini adalah untuk simulasinya di sini kita bisa setting untuk semisal kecepatannya kemudian kita ganti oke kita ganti 80 untuk konsepnya ini bisa kita ganti yang realistif kemudian kita coba play ini adalah koridor yang telah kita buat nah ini ada bagian-bagian yang terutup sama kondor ini dalam artian ini adalah daerah cut sehingga kondor di atasnya harus dihilangkan teman-teman semuanya adalah untuk simulasi kondisi jalan ataupun koridor yang kita desain mulai dari hal ini menarik contang kemudian hal ini vertikalnya kemudian kita lihat koridurnya sehingga terlihat seperti ini teman-teman semuanya ini adalah tampilannya ketika nanti jalan ini benar-benar dibangun atau seperti itu masih bisa di lihat di sini nah ini untuk memasuk ke bagian kartu nah buat teman-teman semisal kita ingin bagian kartunya ini kelihatan teman-teman kita close terlebih dahulu selanjutnya kemudian teman-teman nonaktifkan atau untuk sementara kita nonaktifkan bagian layarnya untuk yang di kontor di topo kita maksudkan dan aktifkan nah seperti ini baru teman-teman klik lagi di bagian koridor kemudian teman-teman drive kita pilih centerline-nya kita pilih sound kemudian ini terlihat di sini konsep tuan-teman seperti ini kemudian kita pilih kemudian kita klik setelah kita cepatkan jadi status ini bisa lihat teman-teman ini adalah koridor yang telah kita buat kemudian kita close setelah kita close kita bisa aktifkan kembali untuk konturnya tapi kemudian kita aktifkan konturnya ini tadi kita matikan setelah kita nyalakan langkah yang selanjutnya harus kita lakukan adalah kita harus membuat namanya koridor surface nah koridor surface ini nanti tujuannya adalah untuk menghitung atau mengkalkulasi besarnya kalian timbunan di desain jalan yang kita buat nah disini langsung aja teman-teman bagaimana caranya kita membuat surface koridor langsung aja disini teman-teman ke bagian koridor kemudian teman-teman ke kanan selanjutnya teman-teman beli properti pada jendela koridor properti bisa teman-teman lihat disini ada beberapa set mulai dari information parameter kode fitur surface kode dan lain-lain teman-teman di sini ini kita biarkan saja seperti yang tadi selanjutnya kita ke bagian surface nah pada bagian surface ini kita akan membuat yang namanya surface misal ini kita pilih di bagian ini yaitu klik koridor surface kita klik kemudian untuk namanya teman-teman bisa dibanding semisal Oh yang pertama adalah masih misal finish with kemudian di sini untuk spesifikasi kodenya di sini kita tahu kita kasih top laptop kemudian kita kasih tanda plus di sini oke selanjutnya kita pilih lagi di bagian ini yaitu klik ke koridor surface kita klik di bagian klik koridor surface nama yaitu kita ganti namanya dulu caranya teman-teman klik dua kali secara cepat selanjutnya kita ganti ke bagian datum kemudian kita tambah di sini oke setelah kita mempunyai dua surface yaitu dua surface koridor surface yaitu ada yang pertama encik selesai yang kedua adalah jenis selanjutnya kita rupa di bagian sini yaitu di bagian overhang correction di sini masih naun di sini juga masing-naun di atas ini kita pilih di bagian top link atau bagian atasnya yaitu semisal di analogikan untuk penyakit adalah rencana kita rencana elevasi rencana kita sedangkan ini adalah sesingkron menurut saya seperti itu jadi untuk tanah existing kemudian di sini sehingga di sini tadi ada datum di sini adalah top kemudian di sini lebih overhang correction nya kita ganti di bagian ini bagian bottom link Oke selanjutnya kita ke bagian pondelis di sini pada bagian pondelis ini sama kita klik kanan kemudian atau menekli kita pilih yang daylight kemudian di bagian sini sama yaitu kita pilih di bagian daylight look for pattern ya ini tidak ada yang saya rubah kemudian disurface tadi sudah kemudian ganteng saja Oke lanjutnya selanjutnya yaitu saya akan coba apply kita pilih di bagian ribet kemudian kira pilih kemudian kira pilih Oke selanjutnya Oke ketika sudah terjenet ini teman-teman dan nanti fungsinya untuk koridor surface adalah untuk perhitungan besarnya jumlah angkat terbesarnya jumlah file yang ada di desain jalan kita kita teman-teman mungkin ambil sini dulu untuk video tutorial atau video seringnya buat teman-teman nanti untuk perhitungan jumlah atau volume POV cartensil akan saya lanjutkan di video sering selanjutnya sampai sini dulu ya teman-teman semuanya buat teman-teman yang masih belum paham di sini teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar nanti insyaallah akan saya jawab dan buat teman-teman yang sudah berkunjungan channel saya saya ucapkan terima kasih di atas support teman-teman semuanya jangan lupa support teman-teman semuanya kalau dia akan bermanfaat untuk like kemudian teman-teman subscribe agar channel ini terus berkembang Oke teman-teman sampai jumpa di video-video sering selanjutnya dan saya harap semua video-video ini bisa membantu teman-teman semuanya Oke teman-teman sampai jumpa di video saya selanjutnya dan saya ucapkan terima kasih selamat menikmati